Stadius Stadius Jendela informasi Anda Dipersembahkan oleh CP Borgo Nusantara Ahlinya interior dan eksterior Melayani dengan senang hati Bupati Mandeling Natal Resmikan objek wisata Goa Fastab Boru Sambilan Jogi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stadius Jendela informasi Anda Semua layak jadi berita Stadius hari ini kembali menjumpai Anda Dengan berita seputar Sumatra Utara Khususnya Bumi Gordang Sambilan Bersama saya, Ahra Siregar Setelah sempat dua kali tertunda Bupati Mandeling Natal Haji Muhammad Jokfer Suhairi Nasution Akhirnya meresmikan objek wisata Goa Fastab Boru Sambilan Jogi Di desa Fastab Kecematan Tambangan Jumat 8 Juli 2022 Seremoni peresmian destinasi wisata alam itu juga dihadiri sejumlah pejabat Di antaranya Kadis Pora, Kadis Parawisata, PLT, Kadis Sosial, Kadis PUPR, Kadis Kesehatan, Kabak Humas, dan Protokol, Kabak Kestra, Kabak Umum, Kabak Tapem, Kapolsek, Kota Novan, dan Tokoh, Masyarakat Usai menggunting pita tanda peresmian Suhairi langsung memasuki goa untuk melihat suasana di dalam Sangat indah dan menarik untuk dikunjungi Ternyata Madinah punya potensi wisata yang cukup indah Apalagi dengan goa Fastab Boru Sambilan Jogi memiliki legenda Kata Suhairi Dengan legenda Sambilan Jogi ini Suhairi berharap kepala, desa, dan camat membuat buku Yang menceritakan legenda positif dari goa ini Dia berharap camat dan kepala desa Mengalokasikan beberapa pos anggaran dana desa Jika tidak cukup nanti APBD akan membantu program pembangunan wisata di Fastab Jaya ini Demikian disampaikan kader PKB ini Sangat banyak cukup menarik dan luar biasa Ternyata Madinah punya potensi alam yang cukup indah Ini potensi di Fastab Juju ini, Fastab Jaya Ada goa Goa ini punya legenda dan berumahan Saya berharap kepada Kades membuat sebuah buku Menceritakan tentang legenda yang berduansa Supaya berpositif lah Kemudian keindahan alamnya, sawahnya juga luar biasa Saya berharap Kacamat dan kepala desa Berapa pos anggaran di dana desa Dialokasikan Jika tidak cukup nanti APBD akan membantu program pembangunan wisata di Fastab Jaya ini Infrastrukturnya insyaallah Saya sudah sampaikan ke Dinas PU Kelebaran jalan Seperti pengerasan jalan Untuk Fastab Jaya Kemudian Fastab Juju Kunci utama sebuah Pengembangan wilayah itu Infrastruktur jalan Jadi untuk 2023 Insyaallah kita Alokasikan anggaran Untuk kelebaran jalan di Fastab Jaya dan Fastab Juju Ya Sementara camat tambangan muslih Menyampaikan ucapan terima kasih Atas kunjungan bupati Ke desa Fastab Selain itu Muslih berharap Agar anggaran dapat dialokasikan Untuk pembangunan infrastruktur Di objek wisata Fastab Jaya Sebelumnya anggaran yang dipakai Untuk pembangunannya bersumber Dari dana desa Demikian diungkapkan Muslih Padli Mustapid melaporkan Untuk Start News Pemirsa informasi tadi Menutup perjumpaan kita Di Start News hari ini Atas nama seluruh kerabat Yang bekerja Dan yang bertugas Saya Ara Siregar Undur diri Untuk berita terbaru kami Anda bisa melihatnya Di www.startnews.co.id Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Start News Start News Jendela informasi Anda Dipersembahkan oleh CP Borgo Nusantara Ahlinya interior dan eksterior Melayani dengan senang hati Terima kasih telah menonton!